Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau merekomendasikan 9 villa dan hotel murah di daerah Puncak Bogor dan sekitarnya yang cocok banget untuk dijadikan sebagai tempat healing ataupun staycation bareng sama keluarga Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk support channel aku dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ya Oke, langsung aja kita simak videonya Yang pertama adalah The Village Resort Lokasinya sendiri berada di daerah Pancawati, Bogor dan bisa dibilang ini adalah salah satu hotel di Bogor yang gak jauh dari kota Jakarta dan juga anti macet ya, karena kita gak lewatin jalur puncak Hotel ini tempatnya bagus dan luas banget ya Di sini juga banyak pepohonan yang membuat area villa ini terasa sejuk Villa ini juga mempunyai banyak beberapa tipe kamar dan kali ini kita stay di tipe sakala family-nya Untuk kapasitasnya 4 orang ya Untuk kamarnya tuh luas, ada kasur ukuran king di bagian bawah dan di bagian atas ada juga 2 kasur single, cocok untuk anak-anak ya Untuk villanya sendiri estetik dan instagramable banget Untuk view dari kamar adalah taman dengan hamparan rumput hijau yang luas Nah untuk yang tipe sakala ini, tiap kamarnya juga dilengkapi dengan fasilitas balkon ya Untuk kolam renang di sini ada 2 ya guys, ada kolam renang bagian atas dan juga di bagian bawah Gak ketinggalan banyak banget spot-spot instagramable, cocok banget nih buat kamu yang suka foto-foto Facts dari villa ini seperti di Ubud Bali gitu guys, bisa dibilang ini bogor ala Bali Terus ini ada beberapa pilihan tipe kamar lainnya ya Oh iya untuk rate permalamnya dimulai dari harga 400 ribuan aja Yang kedua adalah Villa Imah Picung Villa ini berada di daerah Pamijahan Bogor dekat dengan kawasan wisata Gunung Salak Endah Buat kamu yang suka hidden gem, villa ini cocok banget ya guys Karena tempatnya berada di tengah hamparan sawah Dan kamu bisa merasakan healing yang sesungguhnya Villa ini namanya adalah studio villa untuk kapasitasnya bisa sampai 6 orang Untuk kamarnya tuh luas banget dan bangunannya juga estetik gitu Jadi dindingnya didominasi dengan batu bata merah Studio villa ini dilengkapi dengan private pool dengan view perbukitan Kalau kamu beruntung pas cuaca cerah kamu juga bisa dapetin view sunset yang cakep banget dari kamar ini guys Nah untuk kamar mandinya juga bersih dan modern ya Di villa ini dilengkapi dengan pantry ya Untuk peralatannya juga lengkap Jadi kalian bisa masak sendiri atau juga bisa minta tolong dengan penjaga villa Untuk masakin menu sederhana gitu guys Vila ini dilengkapi juga dengan fasilitas balkon ya Bisa dijadikan sebagai tempat santai-santai bareng sama keluarga sambil ngopi Oh ya villa ini non AC ya Tapi kamu gak perlu khawatir karena udara disini tuh dingin banget Untuk aktivitas lainnya kamu juga bisa bermain-main di sungai Untuk aksesnya sendiri masih berada di dalam area villa ya Kamu juga bisa jalan pagi ke curug terdekat Untuk rate permalemnya dari villa ini adalah 1.500.000 rupiah ya guys Yang ketiga adalah JSI Resort Letaknya masih berada di kawasan puncak bagian bawah ya JSI Resort ini bisa dibilang penginapan yang unik yang berada di daerah Megamendung Bogor Karena hotel berminta empat ini menggabungkan konsep resort yang nyaman Dengan petualangan alam yang menantang Buat kamu pecinta aktivitas ekstrim JSI Resort ini cocok banget ya guys Hotel ini juga cocok dijadikan sebagai tempat liburan bersama keluarga tercinta Karena mempunyai fasilitas yang lengkap Di sebelah sini adalah area lobby Tempatnya juga luas dan nyaman Di area lobby banyak terdapat tempat duduk sofa yang nyaman Terus ada fasilitas bilyardnya juga loh Oh iya JSI Resort ini mempunyai banyak pilihan tipe kamar guys Kalian tinggal sesuaikan dengan budget kalian ya Kalau kita pilih di tipe sahara kontainernya Kesan pertama saat masuk ke kontainernya Tempatnya tuh bersih, wangi, nyaman, sangat terawat dan juga desainnya bagus Terus barang-barangnya juga terlihat seperti masih baru gitu Untuk komplimen seperti kopi dan teh juga premium punya loh Pokoknya berkelas gitu deh Untuk kamar mandinya juga bersih dan terawat Selain itu fasilitas kamar mandinya juga lengkap Untuk rate per malam dimulai dari harga Rp. 600 ribuan ya guys Di sini ada fasilitas playroomnya Berada di area indoor dengan beberapa permainan yang lengkap Untuk kolam renangnya juga cakep banget nih Tempatnya besar dan terbagi menjadi dua area ya Untuk kolam renang anak dan juga dewasa Kalau ke sini kamu juga bisa melihat atraksi jeep yang seru guys Pokoknya kalau kamu ke sini jangan sampai kelewatan ya Nah ini dia untuk area restonya Tempatnya juga luas ya Dan biasanya dijadikan sebagai tempat untuk breakfast JSI resort ini juga mempunyai tempat gym outdoor loh Wah komplit banget ya guys Terus di sebelah sini adalah area playground outdoornya Tempatnya juga bagus dan terawat Terus untuk permainannya juga lengkap Selain itu JSI resort juga mempunyai mini zoo Pokoknya cocok banget nih dijadikan sebagai tempat wisata edukasi Dan juga healing bareng sama keluarga Yang keempat adalah Grand Metro Hotel Grand Metro Hotel ini merupakan hotel strategis Yang berada di daerah Puncak Ciloto Karena tempat berada di pinggir jalan Raya Puncak Hotel ini juga mempunyai pemandangan yang bagus Apalagi kalau kalian sedang berada di area rooftopnya Untuk area lobby di sebelah sini ya Tempatnya juga nyaman Nah ini kita stay di tipe yang di Lux Roomnya ya guys Untuk rate permalamnya sendiri dimulai dari harga Rp. 300.000an Dan waktu itu kita sudah include breakfast 2 orang ya Bisa dibilang Grand Metro Hotel ini merupakan salah satu hotel murah di Puncak Bogor Dengan fasilitas kamar yang cukup lengkap Dan untuk kamar mandinya juga terbilang bersih ya Nah ini adalah area resto dan juga tempat breakfastnya guys Menu breakfastnya juga terbilang lengkap dan untuk makanannya juga enak ya Nah ini dia pemandangan dari area rooftopnya Tempatnya juga cakep banget ya Terus disini ada juga fasilitas kolam renang Tempatnya cukup besar dan juga terawat Yang kelima adalah Grand Mulya Bogor Hotel bintang 4 murah yang berada di daerah Sentul Bogor ini Juga bisa menjadi pilihan liburan keluarga kalian ya Tempatnya juga instagramable banget Dan fasilitasnya juga cukup lengkap Di sebelah sini untuk area lobby Dan pas aku kesini itu lagi fixation ya Jadi rame banget dengan pengunjung Oh iya untuk registrasi check-innya secara online guys Nah sayangnya kita dapet kamar di bagian pocok ya Untuk view-nya juga kurang banget karena hanya parkiran mobil Buat kalian yang mau kesini kalian bisa pilih tipe kamar lain ya Kalian juga bisa pilih dengan view kolam renangnya Untuk kamarnya juga cukup luas Fasilitasnya juga cukup lengkap Untuk rate per malamnya dimulai dari harga 300 ribuan aja Tapi sayangnya untuk kamar mandinya menurut aku kebersihannya kurang terawat ya Tapi aku kurang tau juga ya guys dengan tipe kamar yang lain apakah sama juga Buat kalian yang punya pengalaman disini kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya Nah ini dia untuk suasana malamnya Suasana malamnya emang cakep banget jadi banyak dihiasi dengan lampu-lampu Terus untuk area taman juga romantis banget ya Sayangnya pas kita kesini kondisinya lagi hujan jadi kurang menikmati Untuk resto ada di sebelah sini ya dan dijadikan juga sebagai tempat breakfast Buat kamu yang mau cari hotel murah di Sentul Bogor yang tempat yang instagramable Grand Mulya Bogor ini aku rekomendasikan ya guys Yang keenam adalah The Pinewood Lodge and Organic Farm The Pinewood Hotel ini merupakan salah satu hotel yang dekat dengan Taman Safari Bogor Hotel ini juga bisa dibilang hidden gem ya Karena menuju ke lokasi ini lumayan belusukan nih Kita harus melewati pemukiman warga Dengan rute yang lumayan nanjak dan juga berbelok-belok The Pinewood ini cocok buat kamu yang mau healing Kamu bisa menikmati sejuknya pemandangan alam Membawa anak-anak bermain juga di alam terbuka guys Di sebelah sini adalah resepsionisnya ya Tempatnya memang sederhana tapi cukup nyaman Dan kita dapat di kamar yang berada di lantai duanya guys Di lantai dua ini ada juga area buat bersantai bareng keluarga Lengkap dengan kursi sofa Nah ini untuk kamar aku ya Kondisi kamar bisa dibilang agak sempit Terus untuk furniture-nya juga banyak yang terlihat sudah tua gitu ya Dan kayaknya sih banyak yang harus diganti kali ya Tapi hotel ini terbilang murah Karena aku dapat harga 300 ribuan udah include breakfast dua orang Di sebelah sini adalah kamar mandinya Menurut aku kamar mandinya sih perlu ditingkatkan lagi ya untuk kebersihannya Bangunan dari hotel ini tuh mengusung konsep Eropa tua gitu guys Tapi yang paling aku suka dari The Pinewood ini adalah Banyaknya area spot foto dengan pemandangan indah Terus udaranya juga dingin banget ya Jadi kalau kalian kesini jangan lupa bawa jaket Mungkin kalau hotel ini ditetap ulang lagi Untuk taman-taman dan juga fasilitasnya Akan lebih bagus sih Pokoknya cocok banget dijadikan sebagai tempat liburan keluarga Karena tempatnya yang menyatu dengan alam Dan banyak dikelilingi oleh pohon pinus Untuk fasilitas kolam renangnya Berada di sebelah sini Tempatnya juga berdekatan dengan area breakfast Yang ketujuh adalah Aries Biru Hotel dan Villa Lokasi hotel ini tenang dan nyaman Akses jalan menuju lokasi juga baik Sekitar 5 menitan dari jalan utama jalur puncak ya Tempatnya juga nyaman, sejuk Pokoknya enak banget buat refreshing Untuk front office-nya berada di sebelah sini ya Dan ini adalah area lobby hotelnya Kemarin kita stay di tipe eksekutifnya Untuk kamarnya juga bersih Terus tempatnya juga cukup luas Jadi ada 2 twin bed Dan fasilitas kamarnya terbilang juga lengkap Buat kamu yang mau cari hotel murah di daerah puncak Bogor Aries Biru Hotel dan Villa ini Rekomen ya guys Rate per malamnya sendiri dimulai dari harga 200 ribuan aja Untuk view dari kamar kita adalah area persawahan Nah di sebelah sini untuk kamar mandinya ya Kamar mandinya juga cukup bersih Di Aries Biru dan Villa juga mempunyai tipe saung yang merupakan tipe favorit para pengunjung nih Jadi view-nya langsung menghadap ke sawah Asik banget ya Untuk fasilitas kolam renangnya juga cukup besar Jadi ada 2 area untuk anak dan juga dewasa Di sini juga ada taman stroberinya Menurut aku Aries Biru ini juga rekomen ya Untuk tempat liburan keluarga Di sini gak ketinggalan ada juga rumah pohonnya guys Buat kamu yang suka foto-foto bisa banget nih Ada juga fasilitas resto and cafe Untuk menunya cukup bervariasi dengan harga yang terjangkau Di sini ada juga area playground untuk anak Meskipun terlihat tua tapi masih bisa difungsikan ya Terus ada taman kelininya juga loh Yang kedelapan adalah Villa Alam Asri Tempatnya sendiri berlokasi di daerah Pucat Cianjur Dan juga berdekatan dengan beberapa tempat wisata keluarga Seperti Taman Bunga Nusantara dan juga Little Venice Nah untuk Villa ini 2 tingkat ya guys Dan kamar aku berada di bagian bawahnya Kamarnya juga cukup luas Fasilitas kamar juga cukup lengkap Untuk pemandangan kamar terbaiknya adalah pegunungan guys Kamu bisa pilih aja ya Kalau kamar Villa kita kemarin Pemandangannya adalah taman Sesuai dengan namanya Villa ini memang tempatnya tuh asri dan sejuk Oh iya di sini kita juga bisa keliling Villa Naik kuda loh Menurut aku Villa Alam Asri juga sangat cocok Untuk tempat liburan keluarga Red per malamnya sendiri juga murah Dimulai dari harga 300 ribuan aja Untuk area resto berada di sebelah sini ya guys Tempatnya juga unik nih Jadi di bagian bawah tuh ada kolam ikannya Untuk fasilitas kolam renang berada di sebelah sini Untuk kolamnya ada kolam anak dan juga dewasa Terus ada juga mini playground yang berada di samping poolnya Yang kesembilan adalah Bell's Place Hotel Bell's Place ini berlokasi di daerah Sentul Bogor Hotel ini termasuk hotel murah di Sentul Bogor Dengan harga mulai dari 200 ribuan aja Jadi Bell's Place Sentul ini juga terkenal dengan rooftopnya yang keren banget Terus untuk makanan restonya juga enak-enak dan harganya masih terjangkau Oh iya hotel ini juga punya coffee shop yang gak kalah kece loh Untuk resepsionis berada di sebelah sini ya Nah ini kita stay di kamar yang tipe superior Tempatnya memang agak sempit sih tapi nyaman ya Untuk fasilitas kamar juga terbilang cukup lengkap Dan kebersihannya juga terjaga Untuk kamar mandi juga bersih dan terawat Untuk fasilitas kolam renangnya berada di sebelah sini guys Ini dia suasana malam dari restonya Tempatnya tuh romantis abis ya Cocok dijadikan sebagai tempat dinner buat pasangan tercinta kalian Oke guys itulah 9 villa dan hotel murah Dengan view bagus di daerah puncak Bogo dan sekitarnya Yang recommended untuk kalian kunjungi Oh iya jangan lupa juga ya Untuk selalu support channel aku Dengan cara like, comment, subscribe Dan juga share video ini Ke seluruh media sosial yang kalian punya Dan juga ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye bye